Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Masih bersama saya Mamudi Prasdia Ini saat ini kita berada di Balai Lelang JBA Nah ini mau cek untuk mobil kategori passenger Ini di belakang saya ini banyak yang nanyain ya Kijang kapsul versi diesel tahun 2001 Kijang kapsul ini tahun 2001 Ini versi diesel Ini termasuk barangnya barang langka Jarang ada mas bro Yang versi diesel ya Cuman ini bodi wajib rawat Terus jok belakang itu gak ada yang paling belakang Terus di sampingnya masih kijang kapsul juga Ini harganya cuman 42 juta kalau gak salah ini Dilelang hari ini Terus di sebelahnya ini 30 juta kijang kapsul juga 30 juta mas bro Bisa dipakai untuk lebaran nanti ya Masih ada lagi yang di atasnya mobil keluarga Yang nisan serena tadi Cuman harganya gak keluar hari ini serena ya Itu kemarin di angka 55 juta Nah untuk yang lain Kalau mas bro penasaran Boleh cek aja yuk Kita cek harganya satu persatu Bantu share subscribe Tongkrongin di channel youtube otomotif.net Oke selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Atau di fanspec otomotif.net Atau di tiktok otomotif.net Untuk di sebelah luar sebagian sudah keluar harga Sebagian belum Yang pasti untuk Fuso di depan ini 2016 ini sudah lelang Dengan harga diangkat 300 juta Untuk barisan sini sebagian sudah terjual Sebagian juga belum Yang pasti di barisan ini hari ini yang sudah dilelang Nih barisan nih Sampai ke arah sana Tuh sampai ke sana Nih yang ada di depan kita ini Nah untuk proses lelangnya seperti apa Tetap sama ya Di setiap provinsi Mas bro kalau mau cari balai lelang Selalu ada di setiap provinsi Ya terutama di kota-kota besarnya ya Dan lot nomor satu langsung kita cek ya Tapi nanti kita gak mau cek semuanya Karena nih Oh yang dilelang hari ini tuh ratusan unit Sesuai dengan durasi Nanti bakal kita sebutin aja Gak perlu terlalu detail Toyota Rush di depan kita ini Untuk tahunnya 2023 Untuk kilometer 20 ribu Dan keterangan STNK tidak ada Keterangan STNK tidak ada Dan ini dilelang dengan harga diangka 155 juta rupiah 155 juta rupiah warna hitam Dan untuk keterangan STNK tidak ada Ini kondisi mobilnya dalam kategori masih bagus ya Ya masih layak lah dipakai Tapi ini transmisinya jenisnya yang manual Bukannya yang Matic Terus lanjut ke lot nomor 2 Di sebelah sini Ada Honda Brio Versi yang Satya ya Yang tipe E Ini yang kalau Honda Brio kan semua versi 1200 cc 142 juta kilometer diangkat 3 ribuan Berarti masih rendah banget mas bro Diangkat 3 ribuan Dan harganya udah tak sebutin ya 142 juta Ini yang kategori yang manual transmisi Nomor 3 Ini kemarin sempat lelang VRV ya Tapi ini yang manual Ini kemarin sempat lelang diangka 225 Kalau nggak salah ya Minggu kemarin Dan Tidak terjual di minggu kemarin Sekarang dilelang kembali Dengan harga diangka 200 juta rupiah 200 juta rupiah Dan Untuk Kilometernya 11 ribu Manual transmisi Tahunnya 2023 Pajaknya sampai bulan 8 2024 Ganteng kali bang Sekarang Ganteng kali ini sekarang Pake kacamata ini Pinjam lah aku Cuman kacamatanya pake bunga-bunga Nggak cantik Kayak kacamata emak-emak jadinya Tuh 300 juta tuh 2016 Nah tuh itu Itu yang ini Nggak main Nggak main Nggak main Nggak masuk Kemudian VRV HRV ya Ini HRV Ini tahun 2023 Dengan harga diangka 345 juta Matic Ini kilometernya Hanya 16 ribu Tahunnya 2023 Ini HRV Mas bro Ya HRV Ya ini Ini yang tipe apa ya Ini Kalau yang tipe Prestige Dia sudah pake sunroof Di atasnya Ini enggak ya Yang tipe biasa 1,5 L Terus lanjut ke sebelahnya Toyota Alvansa Plat BA Versi 1300 cc Warna Warna Proconcel Harga 95 juta rupiah Untuk tahunnya 2017 Gimana Terus ke sebelahnya Ini ada Honda Civic Honda Civic Ini kayaknya Agak beda ini Ini Civic yang versi 2000 cc Untuk tahunnya 2013 Matic ya Harganya Sekarang dilarang Dengan harga Di angka 132 Juta rupiah Itu Tahunnya 2013 Ini lampunya Sudah lampu yang Kayak gini Mas bro Jadi Civic itu Ada yang 18 Ada yang 2000 Ternyata ya Saya baru tau Ini yang versi 2000 Untuk belakangnya Seperti ini Oke Lanjut Kita ke Sini Yang ini Toyota Avanza Dengan harga 95 juta Platnya B Untuk tahunnya Kayaknya Tahun 2018 Oh Tahun 2017 1300 cc Kilometer Lumayan gondrong Mas bro Di angka 289 Mendekati Di angka 300 ribu Kilometer Sigra Dengan harga Di angka 120 juta Yang R ya Berarti versi 1,2 Sebelahnya Ada Yaris 100 juta Tapi versi Yang Manual Terus Di sebelahnya Lagi Dayat Suaila Tipo X Berarti Ini yang 3 silinder Ini yang 3 silinder Tipe X Ini ada CC nya Ada Oh ini yang 1000 cc 2023 Pajak Bulan 8 2024 Yuk kita Lihat Interiarnya Coba Interiarnya Hampir Kayak Avanza Terbaru Cuma Cuma Agak Agak Apa Sedikit Itu Manual Di belakangnya Corolla Altis Versi yang Manual 154 Juta Rupiah Ini Corolla Altis Warna Hitam Tahunnya 2016 Sebelahnya Ada Toyota Rush Dengan Harga Di angka 135 Juta Rupiah Lumayan Tinggi Tahunnya 2017 Terus Ini Langsung Kemana Ini HRV Nggak ada Langsung Dia ke Cherry Ini Ada BRV Kondisi Hidup Ya BRV Cuman Mungkin Ini Baru Rilis Terus Cherry Dua Biji Ini Ya Seri Dua Biji Dan Ini Harga Rp80 Jutaan Ya Satunya 651 80 Juta Tahunnya 2023 Sama-sama 2023 Mas Bro Ya Terus Rp80 Juta Ini Sigra Tahun 2017 Yang Versi 1200 CC Ini Sigra Ya Terus Kesini Ada Suzuki Espresso Dengan Harga Di Angka 107 Ini Yang Versi Manual Ini Espresso Jukit Belum Ya Espresso Ini Warna Oren Termasuk Dalam Kategori Mobil Baru Ada Innova Innova Lama Banget Jadi Pertanyaannya Kalau Sudah Lama Tidak Terjual Itu Pasti Ada Plus Minus Mas Bro Ya Akhirnya Ada Plus Minus Terus Masda Terus Di Belakangnya Ada Toyota Avanza Veloz Ini Yang Manual Tapi Ini Harganya Masih Lumayan Tinggi 135 Juta Di Sebelahnya Ada Sigra Dengan Harga Di Angkat 82 Juta Ini Versi M Ya Ini Versi Yang 1000 CC Sebelahnya Toyota Innova Ini Harganya 210 Cuman Pajak Mati Ya Udah Jelas Pajak Mati Lama Dan Kilometer Juga Lumayan Gondrong Untuk Tahunnya Juga Lumayan Low Tahunnya Jadi Gak Perlu Gak Sebutin Dan Bodi Wajib Awat Itu Mas Bro Bodi Wajib Awat Terus Lanjut Ke Sebelahnya Ini Yang Ditaksir Temanku Kemarin Ini Harganya 112 Juta Tahun 2023 Kilometer Diangka 12 Ribu Sekilas Sekilasnya Karena Unitnya Banyak Biar Kebagian Semua Durasinya Ini 113 Sigra Tipe 1200 CC Yang Versi Manual Terus 96 Ini Aila M Berarti Yang 1000 CC Manual Juga Sebelahnya Ada Xenia Dengan Harga Diangka 65 Juta Ini Tipe X Berarti X Itu Masih Diangka 1200 CC Di Sebelahnya Sigra R Juga 124 Juta Versi 1200 CC Nah Ini Toyota Fortuner Yang Lama Banget Disini Belum Terjual Sampai Saat Ini Tahun 2019 323 Juta Rupiah 323 Juta Rupiah Diesel Matic 2400 CC 2019 Terus Mas Bro Kalau Cari Mobil Untuk Keluarga Ini Ya 50an Juta Eh Tampil Disini Mas Bro Udah Tampil Ini Sudah Sudah Sol Dia Bisa Jadi Tampil Harganya Tapi Ini Rekomendasi Kalau Untuk Mobil Keluarga Dengan Harga Budget Yang Lumayan Minim Selain Disini Ada Fsk Terus Di Sebelahnya Ada Honda Just Batal Lelang Sebelahnya CRV Itu Masih 83 Itu Versi 24 Dan Untuk Triton Itu Harganya Di Angka 180 Juta Tahun 2019 Tapi Gridnya E Triton Double Cabin Yang HDX Kondisi Seperti Ini Terus Ada Xenia M Berarti Berarti M Yang Berapa CC Harusnya Seribu Ya 13 Mas Bro Ya C Nya M 1300 CC Terus Ini Harganya Lebih Murah Lagi 150 Juta Grid Mesin C Ya HDX Tahun 2017 Ini 2019 Ini 2017 Ya Terus Sigra 84 Juta Kalia 115 Juta Terus Ada Mazda 78 Juta Dan Yang Terakhir Di Sebelah Sana Itu Mitsubishi L300 Ya Dengan Harga Diangka 77 Juta Nanti Otomotif Dotnet Main Ini Mas Bro Ya 77 Juta Nanti Bakal Main Ini Cuman Pajak Terat Satu Ini Yakin Terjual Diangka Di Atas 100 Juta Ya Mungkin Itu Aja Untuk Mobil-mobil Yang Dilang Di BBA Saat Ini Selanjutnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selamat